Halo, cofrens. Di sini kita ada soal mengenai konversi satuan dan juga pembulatan. Kakak akan jelaskan mengenai yang konversi satuan terlebih dahulu ya. Tangganya seperti ini. Kalau kita turun, persatu tangganya kita kali 10. Kalau kita naik, persatu tangganya kita bagi dengan 10, cofrens. Untuk soal A, kita diminta menjadikan berat bahan-bahan masakannya dalam satuan kilogram. Yang pertama adalah beras. Beratnya ini adalah 10.500 gram. Kita akan mengubah gram menuju ke kilogram ya. Harus naik 3 tangga cofrens. Maka 1 gram itu sama dengan 1 dibagi dengan 1.000 kilogram. Sehingga kalau 10.500 gram itu sama dengan 10.500 dibagi dengan 1.000 kilogram. Jika ada bilangan kita bagi dengan 1.000, maka tanda koma pada bilangannya kita geser ke kiri sejauh 3. Digeser ke kiri karena pembagian, sejauh 3 karena dibagi dengan 1.000, yaitu 0-nya adalah 3. Tanda koma yang kakak maksud adalah kita tuliskan dulu 10.500-nya menjadi 10.500,0. Nah, tanda komanya kita geser ke kiri sebanyak 3. Tanda komanya akan menjadi di sini, lalu 0 yang berada di paling belakang koma, tidak perlu kita tuliskan. Maka akan menjadi 10.500 kilogram ya. Di sini kita tuliskan 10.500 kilogram. Dengan cara yang sama, kita konversi satuan untuk tepung sampai bawang putih ya. HG ke KG di sini naik 1 tangga. Maka 1 HG sama dengan 1 dibagi dengan 10 KG. Nah, maka 30 HG ini sama dengan 30 dibagi dengan 10 kilogram. 30 dibagi 10 di sini hasilnya adalah 3 kilogram. Jadi, berat tepungnya adalah 3 kilogram. Kemudian, ini untuk yang berat gula pasirnya. Kita akan hitung 250 dibagi dengan 100. Kalau tadi, tanda komanya digeser ke kiri sejauh 3 karena dibagi dengan 1.000. Kalau ini, digeser ke kiri sejauh 2 karena dibaginya dengan 100. Sehingga, kita menghasilkan 2,5 kilogram. Kemudian, ini untuk telur, yaitu 3,5 kilogram. Kemudian, cabainya adalah 5,5 kilogram. Lalu, bawang merahnya 5,5 kilogram. Kemudian, bawang putihnya di sini adalah 1,46 kilogram. Itu untuk juban yang A. Sekarang, untuk B, lakukan pembulatan pada hasil pengukuran di atas ke kilogram terdekat. Di sini, kita akan bulatkan menuju ke satuan kilogram terdekat ya. Langkah-langkahnya seperti ini ya, ko friends. Yaitu, pertama kita lingkari angka satuannya, lalu kita lihat angka sesudahnya. Jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka kita lakukan pembulatan ke bawah, yaitu angka satuannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Jika angka sesudahnya sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas, yaitu angka satuannya ditambah dengan 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Maka, yang pertama yaitu beras, kita lingkari angka satuannya, lihat angka setelahnya. Angka setelahnya adalah 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas, yaitu 0-nya kita tambah dengan 1 menjadi 11, lalu semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Nah, kalau ada 0 di paling belakang koma, tidak perlu kita tuliskan, maka dibulatkannya ini menjadi 11 kilogram. Kalau tepung, sudah satuan ya, ko friends, jadi tidak perlu kita bulatkan. Kemudian di sini, kalau yang gula pasir, di sini cara membulatkannya sama semua ya, ko friends. Ketika dibulatkan, kita hasilkan di sini 3 kilogram. Kemudian, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekarang untuk yang C, urutkanlah berat bahan-bahan masakan di atas dari yang terberat. Yang paling berat di sini adalah yang 11 kilogram ya. Dilanjutkan dengan yang 6 kilogram, ini ada 2 buah, lalu 4 kilogram, 3 kilogram, dan yang terakhir adalah 1 kilogram. Seperti itulah cara mengerjakan soalnya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.